Badai Lora mencapai pantai Baratdaya, Louisiana pada Kamis pagi 27 Agustus sebagai salah satu badai terkuat yang melanda negara bagian itu. Peramal cuaca memperingatkan badai itu dapat mendorong dinding air besar sejauh 65 km ke daratan. National Hurricane Center atau NHC mengatakan badai tropis Lora bergerak ke daratan dengan kecepatan angin 240 km per jam di Kota Kecil, Kamerun. Daerah di jalur Langsung Lora adalah tempat tinggal bagi sekitar 4 juta orang. Tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar telah pergi ke daerah yang lebih aman di bawah perintah evakuasi. Sheriff, petugas polisi, dan pihak berwenang lain yang mengatakan perlu waktu beberapa jam sebelum mereka dapat dengan aman memulai operasi pencarian dan penyelamatan. Peramal cuaca memprediksi angin berkekuatan badai bisa bertiup sejauh 320 km ke pedalaman Saverport, Louisiana. Sekitar 620 ribu orang berada di bawah perintah evakuasi wajib di Louisiana dan Texas. Gelombang badai dapat menembus daratan dari antara Freeport, Texas, dan Muara Sungai Mississippi dan dapat menaikkan permukaan air setinggi 6 meter di beberapa bagian Cameron, Paris, Louisiana. Dari Louisiana, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.